Jennifer, fans wanita pendukung Arab yang selalu bikin ribut netizen Indonesia Lecutan semangat seorang fans wanita pada timnas Arab ini berubah viral gara-garanya wanita cantik ini tidak berhijab dan sering bergaya panas Dia adalah Jennifer Chalita, wanita yang begitu semangat mendukung perjuangan Arab Saudi di Piala Dunia 2022 Dia terlihat mendukung dari fanzone dalam laga grup C versus Meksiko Seperti diketahui, Jennifer Chalita merupakan seorang selebritis TikTok ternama yang menjadi viral di Piala Dunia 2022 kali ini karena aksi dukungannya di tribun penonton Penikmat sepak bola juga dibuat kepincut dengan aksi Jennifer Chalita yang kerap membagikan video joget lewat akun TikTok pribadinya Selain Arab Saudi, di Piala Dunia 2022 kali ini Jennifer juga sempat datang ke stadion mendukung aksi tim Tuan Rumah Qatar Usut punya usut, Jennifer Chalita ternyata memiliki keturunan Libanon dan Uni Emirat Arab Netizen Indonesia banyak yang terpikat dengan Jennifer Chalita Paras cantiknya banyak dibandingkan dengan artis tanah air Nia Ramadhani Tak hanya viral, potret dan aksi Jennifer juga yang kerap memenuhi lini masa media sosial di Indonesia juga membuat gaduh kubu netizen Ada yang menentang aksi fans Arab ini karena tidak berhijab Namun banyak pula yang memakluminya Dilansir dari Global Gender Gap Report tahun 2016 Arab Saudi menempati urutan bawah dalam hal kesetaraan gender yaitu urutan 141 dari 144 negara Artinya kesenjangan gender di negara tersebut tergolong sangat tinggi Sudah banyak perempuan di Arab Saudi yang memperjuangkan hak-haknya di ruang publik Mereka menyuarakan kesetaraan gender dengan berbagai cara Seperti menanda tangani petisi, membuat hashtag yang mencuri perhatian masyarakat sampai melakukan aksi protes Sayangnya banyak perempuan aktivis gender ini yang upayanya berakhir dalam kurungan Sampai dengan tahun 2014 Perempuan-perempuan di Arab Saudi masih hidup dalam represi dan budaya patriarki yang kental yang membatasi ruang gerak mereka Perubahan secara masif mulai terlihat di masa kepemimpinan Raja Salman yang mengesahkan visi Saudi 2030 Sebuah program reformasi yang ditunjukkan untuk transformasi sosial dan ekonomi di kerajaan Kesetaraan gender menjadi salah satu prioritas dalam program tersebut Disebutkan bahwa pada tahun 2030, Arab Saudi menargetkan 30% perempuan di Arab Saudi untuk dapat terjun di dunia pekerjaan Wanita-wanita Arab sebelumnya kian banyak yang menyukai sepak bola Bahkan di Arab Saudi sudah ada klub sepak bola perempuan pertama didirikan pada tahun 2006 dengan nama Kings United Women Football Club dengan pergerakan yang sangat terbatas kala itu Di tahun-tahun berikutnya, sepak bola perempuan menjadi olahraga favorit di Arab Saudi Banyak klub-klub dan kompetisi sepak bola perempuan antar universitas dilaksanakan Namun pada skala nasional, Kipra sepak bola wanita ini masih mengalami banyak hambatan Terutama pada sistem budaya pemerintahan yang religius dan cenderung tidak melegalkan olahraga untuk kaum perempuan Sampai saat ini, Arab Saudi tidak pernah mengirimkan delegasi dalam Women's World Cup meskipun sudah sejak lama mendapatkan tekanan dari berbagai organisasi pengatur olahraga untuk mengizinkan perempuan mengambil peran dalam perhelatan internasional Terima kasih telah menonton!